Intro Welcome to Acerville Kali ini gue ada di Detailbox Salah satu tempat detailing yang menurut gue ngedetail banget Namanya juga Detailbox Wah ada mobil lagi parkir Nah guys disini kita sambil ngambung gurit sambil nyuci mobil Eh kebalik nyuci mobil sambil ngambung gurit Ini guys ini mau kita bawa mobil HRV Projectan terbaru dari Acer Ini kita baru ngelepaskan kecah film dan ada noda-noda sedikit bekas lemnya Ternyata gue kemarin ngebersihinnya di konten yang ini nih itu gak bersih Jadi kita bawa ke Detailbox untuk kita bersihin nih sisa-sisa lem dari kecah film Ini udah pake obat yang pertama untuk ngelembekin lemnya dulu Baru selanjutnya obat yang terakhir untuk biar mengkilat digosok-gosok tuh Dan ini mobil keliatan lebih clean lebih jernih karena biar keliatan joknya nih Tuh jok warna merah ini dari Raja Jok ya Ada yang di Cububur ada yang di Bogor Habis itu juga bahan dari joknya nih dari Acura Itu adem banget guys Luar biasa Dan tadi sempet ada yang nanya Bang ini karpetnya beli dimana? Nah karpet gue pake Diablo Karpet dari mobil ini nih Jadi gampang banget Pengaplikasiannya kalo kotor tinggal dibuka aja Tinggal dikepeke-kepeke aja Bersih dong Nah kita sambil ngaburit Gue akan Grebek ini tempat Ada apa aja sih Harganya berapa nyuci disini Karena kan banyak orang yang tanya nih Tempat detailnya itu nyucinya mahal gak sih? Nah kita tanya aja omurnya oke Ayo kita cari Nah ini sebelum gue udah ada om Gali Owner dari Detailbox Om sebelum kita mulai Alamatnya ini kan baru nih ya Ya baru Ini alamatnya dimana nih om? Di Jalan Durenbangka nomor 1 Nomor 1 Yang tadinya itu masih di Cilandak ya? Tadinya masih di Cilandak Sekarang di Kemang Timur Kemang Timur Atau deket banget sama Jalan Raya Menyebutnya jalan apa ini ya? Mampang Mampang Nah disini gue sama Uburit Ditemenin sama om Gali Gue pengen nanya-nanya nih Om disini Mobil-mobilnya apa aja sih yang ada di dalam? Satu Yang kedua Harganya nih om? Harganya Harga tergantung Tergantung ya? Ini area cuci mobil Bisa coating mobil Bisa PPF juga PPF juga bisa Atau mau makan juga bisa Nah itu kelebihan disini nih Jadi kalo nanya berapa harganya tergantung mau ngapain disini Tergantung Nanti gue tunggu satu-satu dah Nah kalo yang disini berarti ini untuk area cuci mobil om ya? Ini area cuci mobil Kita nyuci mobil disini Buat siapa aja bisa dateng Gak perlu appointment kalo buat nyuci mobil Nah untuk Ini sendiri nih om Ini karena daerah kita nih Kalo ini tadi gue ngambil paket yang Cuci aja Cuci aja Itu berapa tuh? Cuci aja itu Range nya Kurang lebih seratus ribu ya Seratus ribu? Ya karena kita pake size Oh pake size Ada small, medium, large sama extra lah Kalo yang paling kecil berarti berapa? Kalo kaya gini? Kalo paling kecil 75 ribu ya Size small Itu kaya Brio lah Brio Brio Kecil City car lah ya City car Brio airnya aja 75 ribu 75 ribu Nah kalo yang kayak gini kan Cici biasa ya? Ya Itu 100 ribu guys 100 ribu Nah Kelebihan yang nyuci biasa Di harga 100 ribu 75 ribu itu apa ya Tom? Kita yang ngebedain cuci biasa kita Satu Kita pasti lebih bersih ya Dan lebih detail lah Lebih Lebih detail Lebih detail daripada Cucian-cucian Pada umumnya Kedua Peralatan-peralatan yang kita pakai Kalo dari peralatan-peralatan Kita Pake peralatan-peralatan Standar Untuk Auto detailing lah Kita kalo untuk cuci mobil Nyuci nya kita pake wash mitt Ngeringin nya pake microfiber towel Ya Terus Kita finishing lagi pake microfiber Semuanya kita pake peralatan yang memilih Jadinya baret Jadi 100 ribu Lu anot di 500 ribu ya Itu lu mendapatkan itu tuh Lebih bersih daripada teman lain Nah om Berarti ini lagi di cuci-cuci semua nih om ya? Cuci semua Di depannya cuci semua Di depannya cuci semua Oh kita lihat dalamnya Haa boleh Nah disini juga ada barbershop nih Kalo teman-teman Yang ambil cuci itu bisa langsung Motong rambut disini nih Nah ini nih Sejarah-sejarahnya gue rasa nih Nih tuh Dari anak komunitas ada Certificate of Partnership Nah ini ada anak Nah ini ada anak Nah ini ada anak Nah ini ada anak Masda Udah Udah Kalo yang 500 ribu Jatohnya Agak-agak semi salon lah Cemi salon ya Jadi jamur-jamur bodi Itu semua hilang Hilang Emblem Semuanya kita hilangin Hilangin ya Tuh terbukti Liput tuh Cuci mobil 500 ribu Apa hebat ya Hebat lah Bersih Boleh om Ayo Waaah Wah, ini tempatnya keren. Mana, om, kali ketinggalan? Itu pintu dulu. Oh, iya benar. Nah, di sini saya membut kolam. Ini enak nih. Tempat penyegaran lah. Benar. Tempat ikan. Wah, ini si bengkel. Ini si tempat salonya luar biasa. Ini ada Ferrari. Ini lagi diapa simonium? Mobil-mobil yang di belakang ini semua untuk kerjaan-kerjaan detailing, coating, PPF itu di belakang sini. Di belakang, semua. Kayak ini coating. Ini coating nih? Ini BLT coating. Ini ada Lexus LX600. Ini PPF. Ini PPF? PPF. Nah, kalau untuk PPF sama di coating itu apa bedanya sih, om? Kalau PPF itu kita proteksinya pakai... Apa tuh sebutannya ya? Mungkin gampangnya kayak stiker ya, bening gitu ya. Bening, stiker bening. Stiker bening gitu kan, untuk melapisin body. Tapi berbeda sama bahan stiker pada umumnya. Kalau bahan stiker pada umumnya kan dari vinil ya. Iya. Kalau PPF itu, dia dipegang kayak karet gitu loh. Kenyal-kenyal gitu ya? Dan katanya bisa sembuh sendiri? Iya, self-feeling. Jadi kita giniin, nggak bisa baret dia. Di pencet gitu, dia balik lagi. Balik lagi kalau kena panas, kalau nggak salah ya? Kena panas. Nah, itu. Nah, dalam sini om ini apa nih? Ini mobilnya udah selesai, biasa kita taruh sini. Tuh. Selesai, kita taruh di sini. Ya, nyampur aja sih om itu juga PPF. Ini PPF juga nih? Ya. Yang ini? Ini coating. Wah, ini kita coba. Bikit om ya. Boleh. Iya dong, kenyal-kenyal dong. Kenyal kan? Kenyal nih. Ini PPF. Yang ini coating. Dan isi mobil di sini, itu yang jarang kita lihat di mana. Di jalan tuh ada di sini nih. Ini ada F30. Beget. Ini jarang nih. Ini jarang. Yang coupe ya? Coupe. Coupe nih, ini yang coupe. Cicla Sport Coupe. Biasanya kan yang empat pintu, mata kacangnya nih. Nah, ini yang kalau nyebutin mata kacang kalau gue nih om. Mata kacang ya. Mata kacang yang menulis ya nyebutin ya. Mata kacang yang angkatannya W203. Iya, bener. Yang disebutnya C-Class Sport Coupe. Oh, Sport Coupe. Tuh. Omnya sampai apa loh? W203 kode sasisnya. Karena customer masuk-masuknya banyak kebelahan yang aneh. Nah, ini mobil? Ini A250 AMG. Punya om? Iya, sering gue liat pake ini. Kalau gue bilang ini Mercedes-nya Baleno. Dari belakang mirip Baleno. Kalau gak ada MMRC. Iya, bener. Diganti lambang Suzuki jadi Baleno ini. Keren. Iya, bener. Nah, ini apalagi. Ini emang Baleno. Cuma diganti lambang Mercedes. Iya, ini di... Modip. Modip. Di modip. Ganti logo. Ganti logo. Wah, ini mobil owner-nya tuh. Cucelong. Apalagi ya? Lexus. Apalagi om, mana lagi om? Nah, itu disana. Ada mobil yang saya kayaknya Sultan punya tuh. Iya, mah. Ada Mas DMR. Oh, punya Mas DMR? Punya kita ASR. Mas DMR. Ini Mas DMR-nya ganteng nih om. Tuh, ini ada Eagle. Nah, ini Eagle. Ini kemarin kayaknya dipajang di ini ya, Bandung. Mercy ikut gak? Dipajang. Dipajang kan? Mercedes, iya. Nah, di acara Mercedes kemarin. Ini ada nih, dibawa ke sana. Dan dikirim lagi ke sini? Sama owner-nya. Sama owner-nya. Sama owner-nya. Ya, karena tempatnya bagus, luas. Buka penitipan ya, tapi disini memang dirawat terus nih. Dilapin. Ini 190. 2.6. 2.6. Iya. Nah, ini E-Class. Ya, ini W211. Ini juga jarang. Jarang, warnanya warna aslinya nih om ya? Warna asli. Wah, warnanya cakep. Oh, ini PPF juga om. Ini PPF juga. Tuh. Omnya sampe bingung, kerjaannya banyak. Ini ada Ferrari juga masuk ke sini. Ya, ini Calif. Nah, yang ini nih. Karena ini tangan pertama dari baru, mobil ini cukup bersejarah buat yang punya. Ownernya. Eh, kayaknya sih emang gak tau kenapa dia pengen simpen ini. Ini abis di detailing nih? Ini abis kita detailing, abis kita polesin semua. Emang catnya dari sananya udah banyak yang tipis, udah banyak yang gota. Tapi ini catnya masih bawan? Ini full originil. Nah, full originil loh. Kilometer juga baru 30 ribu ya kalau gak salah. Full originil, kilometer masih 30 ribu. Coba kita ketok. Masih kaleng. Kaleng banget. Bukan kaleng-kaleng lagi ini masih kaleng nih. Kaleng banget. Nah, ini jarang nih om. Masih ada stikernya. Nah, kita Mazda MR itu emang jelata kalau yang itu. Itu Mazda MR. MR19. Kalau ini bener-bener nih. Dope ID-nya tuh. Dope file lock-nya, lampu belakang masih lengkap. Kalau kita udah pakai stiker-stiker. Semua masih... Orisinil nih om. Orisinil bawaan pabrik. Kilometernya. Dalamnya liat om. Tuh joknya tuh. Dalamnya seger banget ya. Seger jok pabriknya cuma lecet sebelah kanan. Wajar dipakai. Wajar, wajar. Tuh. Wah, masih mulus sih om. Ini gak dijual? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Mobil kenangan-kenangan dia. Dibeli bagus ini. Buat bawa jalan-jalan kebuna keren. Nah. Lucu ya? Lucu om boleh. Ini sama ini setahun kayaknya nih. Ini punya om juga? Iya, ini punya gue nih. Ini punya om Galil lagi nih. Plat nomornya juga ganteng. 38i emang kode mobilnya nih. Biar sesuai aja om. Biar sesuai. Sebenarnya ini plat nomor udah lama. Ini gue pasang di E46. E46. Terus E46nya udah gue jual. Plat nomornya pindahin. Pindahin ke sini. Lebih cocok juga kan? Iya. 18i. 18i. Ciri khasnya. E30 lah. Nah ini dipakai sama anaknya si om. Kemarin gue ketemu di jalan. Wah ngetel kayaknya emang kayak om-om boy banget sih. Boy sih boy. Namanya kayak ini nih. Anak SMA jadi mas boy. Anak SMA jadi mas boy. Nah om kalau untuk PPF. Itu range harga berapa tuh om? PPF itu 30-60 ya. 30-60 juta. Tergantung bahan. Dan untuk ukurannya ya. Tergantung ukuran mobil juga. Nah. Jadi guys. Kalau untuk coating om. Coating kita range-nya 8-10 juta. 8-10 juta. 7-10 juta. Wah murah lagi. 7-10 juta. Tergantung mobilnya segede apa. Tergantung ukuran mobil. Yang pasti tergantung ukuran sih. Tergantung ukuran om ya. Kalau mobilnya bus dibawa kesini ya. Banyak duitnya itu. Kan gede bodinya mau di coating. Nah. Kemarin kita juga bawa kesini Civiq. Bawa kesini F30. Habis apa lagi ya. Oh Fortuner. Juga ada. Di sini om ya. Yang gede apa? Raptor. Raptor. Nah. Si Ruby juga kesini tuh. Omnya ngeliat si Ruby kemarin terkesima. Karena apa? Plat nomor lebih ke Aeser. Aesernya gede. Jadi omnya wah ngobrol-ngobrol. Ternyata om Gali tuh asik orangnya. Jadi kalian yang kesini. Itu bisa ngobrol-ngobrol. Cantik lah sini sambil ngeliat mobil tuh di atas tuh. Nah kalau di atasnya apa om? Nah. Kita nanti ke atas. Boleh. Siap. Ini kita di bawah ada tempat makan ya. Di atas sama di bawah ada tempat makan. Ada tempat makan ya ya. Ini ayam kermes pramesti ini enak. Di bawah ini ada ayam kermes pramesti. Itu udah encim. Encim. Encim tuh. Minuman ya. Makanan. Makanan juga minuman juga. Signature-nya dia tuh laksa. Oh laksa guys. Suka laksa nggak? Ada tau lagunya. Suka sih suka. Laksa manara jadi laut lah itu. Nih. Kalau ayam pramesti gue harus mencoba. Ini udah lama juga. Ini ayam pramesti enak banget. Enak. Terus laksanya juga enak. Laksanya encim enak ya? Laksa ayam. Nah. Dan ada sih makanan-makanan lain. Kayak nasi haina, nasi cimi hitam, atau macem-macem juga. Macem-macem juga ya si incim itu ya. Wah. Nah itu kan lagi nganterin makanan ke atas. Rata-rata orang banyak. Lagi pada bukber ya? Karena ini bulan puasa. Di atas tuh kita ada coffee shop-nya. Kita ada tenan-tenan makanan juga om. Oh gitu. Nah. Tuh. Dari sini kelihatan. Lihat sana awal. Tuh. Udah naik aja udah pesona. Garasi rumah kayak begini kan enak gitu ya. Nah. Ini ada Iga Panggang. Panglima. Ini ngetop nih. Enak banget nih. Tuh. Aslinya di Gandaria ya, mas ya. Gandaria antri-antri. Di Gandaria antri-antri. Antri-antri memakam ini. Karena viral banget kan. Kalau food lovers biasanya suka ngeliat tuh. Adalah muncul mulu nih real scene. Iga Panggang 5. Di sini nggak usah nantri. Lumayan tuh. Yang ngantri mau makan Iga. Kita ada membuk ber. Dan ini kafe-nya Nampa Cafe. Nampa. Kita cek. Boleh kita cek. Halo. 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 Iya. Hahaha. Wah. Nampa Coffee and Roastry. Yoin. Kopinya roasting sendiri soalnya. Ini kopinya roasting sendiri ya? Roasting sendiri. Kopi roasting sendiri. Dan. Tidak ada kopi-kopinya. Flavor-flavornya. Hmm. Lucu-lucu apa. Menunya tuh lucu-lucu gitu loh. So ada kopi sendiri. Ada banyak lah pokoknya. Nih. Tuk-uk kopinya. Tuh. Tuh. Ada one-one juga. Wah ini. Buat semilan-semilan. Semilan. Jadi kita jual snack sama kopi. Non-kopi. Tuh. Ada tantonya. Tante Sultan. Ada apa aja tante? Kita jual kopi. Non-kopi. Ada masa. Ada lemon tea. Ada leci tea. Ada Thai tea. Ada tesere. Dan kita jual snack-snack. Snack-snack. Jadi sambil nongkrong si mobil bisa kesini ya. Iya. Itu. Enak-enak harus nyobain. Ada yang ready gak? Asli ready yang kaleng. Yang kaleng. Yang kaleng. Boleh. Nah sebelum kita jalanjut. Nah ini nih. Ada kopi om ya. Ini kopi nampak yang kemasan yang menarik. Kayak minuman kaleng nih. Lucu om. Minuman kaleng. Apalagi ini bisa buat lebaran. Jadi minuman kaleng. Dan ini rasanya es kopi butterscotch. Es kopi butterscotch. Skot. Sama ini. Es kopi belly. Es kopi belly. Es kopi belly. Nah ini komposisinya ekspresso. Krim. Wah ini enak sih. Nih. Tuh. Bisa jadi untuk. Buka puasa. Bisa jadi dengan harian. Apalagi melebaran. Jadi ini nih. Ini dong. Buat. Ini untuk keluarga. Enak. Ini gue mau cobain. Nanti lagi mau buka. Buka puasanya. Biar. Abdul om. Sampai nunggu hingga bakar. Nah ini kita ada ruangan meeting om ya. Ya kalau ini meeting room lah. Meeting room. Jadi buat orang-orang yang mau. Nyuci mobil di sini. Sambil nyuci. Sambil mau meeting. Sambil makan. Bisa juga. Kita punya ruangan yang bisa dipakai. Buat meeting-meeting lah. Iya. Dan pemandangan itu kita kayak. Luar-luar negeri gitu. Kayak film Depay Sparious. Sambil ngeliatin mobil dari belakang. Kan begini tuh. Tuh mobil lagi detailing ya kan. Oh iya 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 gitu. Nah kalau untuk kita detailing om. Berapa hari kan waktunya. Detailing. 3 sampai 4 hari lah ya. 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari gitu. Wah cepat juga. 3 sampai 4 hari. Nah kalau untuk PPF. PPF. 5 sampai 7 hari dia. Oh seminggu berarti gak ya. Seminggu ya. Untuk PPF tuh. Nah kalau untuk nyuci mobil nih om. Kalau yang di angka 100 itu. Berapa jam tuh kira-kira. Kan teman-teman kadang. 60 menit. 60 menit. Yang 500 ribu. Yang paling mahal. 5 jam. 5 jam. Berarti lu tinggalin sambil kerja bisa lah. Karena kita bukain dari jam berapa nih om. Kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tuh buka sampai malam. Jadi kalau close order masuk ke jam 8. Masih bisa ya. Close order masuk ke jam 8 gak bisa. Oh gak bisa ya. Getututup ya. Gak bisa. Last order jam setengah 8 lah. Setengah 8. Tapi itu untuk uci biasa ya. Uci biasa ya. Itu guys. Dan disini. Tempatnya nyaman. Ada cafe-nya. Ada tempat makan. Dan cuci mobil. Detailing lengkap kok kayak detail kok ini. Gue aja sampai masukin. Mobil disini om ya. Harus. Banyak mobilnya nih. Kita masukin. Potong rambut aja disini om ya. Iya potong rambutnya nih. 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 Potong rambut disini dan baru potong tuh. Ada luka sambut rambut dikit. Tapi disini. Dan hasilnya mantep tuh. Keren potong rambutnya. Sambil nanti kita langsung buka puasa. Nah. Kita makan higa om. Bener. Gini-ginya enak gitu yang ngantri-ngantri ya. Enak. Enak ya. Kita makan higa. Apa makan laksa? Apa makan dua-duanya? Nah boleh. Gini ada dua-duanya boleh lah. Enak gitu yang bisa ada tukar-tukaran rasa gitu. Nah udah. Kita coba yang kita makan laksa. Kita makan higa. Kalau ayam remes promesti kan udah sering. Oh udah sering. Itu mau makanan harian kalau gitu om. Nggak nyici mobil aja. Nggak nyici mobil. Nggak mau taruh rambut. Kita kesini buat makan itu. Nah om. Nanti kita cobain minuman-minuman. Boleh. Siap om. Oke om. Sekali lagi. Sultan ucapin terima kasih banyak. Siap. Mobil udah selesai juga kayaknya. Ini bentar lagi azar nih kayaknya om. Kita buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Kita order. Dari sekarang yuk. Boleh siap. Siap. Nah guys. Itu berhubung udah membuka puasa. Gue harus pamit undur diri dulu. Untuk temen-temen semua. Buruan langsung dateng ke detail bok. Apalagi ada membernya. Pastinya ada diskon dong. Ya kan. Gue suka pamit undur diri. Ingat veler. Ingat eser.